Dari awal si Honda City S-Bike ini keluar, memang sangat perdebatan. Karena kenapa? Karena City ini di-compare langsung dengan kakaknya, yaitu Honda Jazz. Yang sudah fenomenal dan sudah legend. Tapi menurut saya, model nggak kalah keren. Fitur lebih keren. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah 4.6k, putih, fog lampnya juga putih, LED. Nah, kalau ini memang tambahan, front lips-nya. Oke, dari Auto Project. Nah, ini warna grey. Tanggan pertama dari baru, sudah pasti karena mobilnya juga tahun muda. Bahannya Bridgestone, Turansa. Nah, belakang sampingnya sudah ada side skirt. Ya, ini juga sama. Sedih satu paket dari ujung depan, samping, dan belakang. Secara dimensi, dia 30 cm, kurang lebih segini ya, dibanding Honda Jazz. Jadi cukup lumayan loh. Ya, dan lebarnya 5 cm, tingginya 5 cm. Lebih besar daripada Honda Jazz. Artinya, secara data harusnya, Honda City RS handsback ini, harusnya lebih nyaman dibanding Honda Jazz. Dan menurut saya, kalau model, ya kalau model mah semua selera. Ya, ada yang bilang, timnya Jazz, Jazz bagaimana pun bagus. Ya, tapi saya pribadi, saya suka dengan Honda City RS handsback ini. Karena modern juga sudah modern. Nah, kita lihat area bagasinya, pasti lebih besar dibanding Honda Jazz. Nah, teman-teman, ini kita kasih lihat bahwa semua baut-bautnya orisinil. Sealer-sealernya aman sentosa, nggak pernah dibongkar. Dan bahkan ini, side visernya dari baru, dari Honda, masih plastik. Ya, dan area ban serepnya ini pun, dia sudah rapi, sudah ada luggage-nya semua aman. Ini apar, ya, ini juga toolkit-nya, emergency. Dan ini bagian serepnya, ya. Aman, tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir. Ini harus dirapikan sebentar. Ya. Oke. Ya. Nah, untuk... Ini karena yang punya, cuma sepasang, muda-mudi, gitu ya. Jadi, teman-teman, sudah pasti bagian belakangnya masih virgin. Jadi, nggak pernah didudukin. Motif bangkunnya dia hitam, tapi ada stitching atau corak pattern merah, gitu ya. Di bagian door trim-nya dia ada stitching merah, terus area setir, steering wheel-nya juga bagian dalamnya ada jahitan warna merah. Bagus. Ya. Oke, patinasi dinah, ya. Tapi, model setirnya juga sport banget. Ya, model sport. Walaupun dia bukan flat bottom, tapi model sudah sport. Dikombinasi dengan black glossy. Ya, jadi dia sudah engine start, segala macam, sudah pasti keyless. AC-nya juga sudah digital, ya. Dan banyak banget ornament-ornament black glossy yang, menurut saya, ini memang segmennya eksekutif muda atau papa muda, gitu ya. Jadi, memang suka dengan auranya seperti ini, hitam-hitam. Jadi, nggak ada area chrome. PRNDES juga sama. Ini juga ada Econ Mode. Ya. Yang lainnya, overall, dimensinya pasti lebih besar dibanding tadi yang saya bilang Honda Jazz. Jadi, harusnya mobil ini lebih nyaman, lebih comfortable dibanding Honda Jazz. Ini juga, jangan lupa ada area pedal shift. Ya, di sini ada fitur pedal shift. Ini sudah pasti, oh iya, ada telescopic, ya. Ya, jadi mobil sekarang walaupun masuknya ke small hatchback, tapi dia, dulu kalau telescopic hanya ada di medium up, ya, kelasnya. Tapi, ini sudah masuk ke small sedan atau small hatchback. Kita lihat area mesin. Ya, si RS ini, kita lihat area mesinnya. Oh, cup-nya nggak berat-berat banget. Oh, ya, bersih ya. Sealer-nya utuh. Bukan hanya bersih, tapi utuh maksud saya. Ya, baut-bautnya juga semua utuh. Tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir. Dan service record. Ya, kilometer 20 ribuan something. Ini bebas, tabrak bebas banjir. Lihat apron-apronnya semua sehat. Bullhead-nya juga sehat. Mesinnya juga aman semua. Ya, jadi teman-teman, ini mobil kita jual dengan DP paket hanya 18 juta. Angsuran di 6,5 juta untuk 5 tahun. Dan 7,3 untuk 4 tahun. Ya, seperti ini. Jadi, sekali lagi, mobil ini warna grey. Saran saya kalau untuk mobil kecil memang lebih baik agak berwarna. Ya, hitam pilihan terakhir untuk mobil kecil. Kecuali memang sedan besar. Nah, teman-teman, jika ada teman-teman yang mau menjual sanak saudara atau referensi. Kami terima semua kendaraan. Dengan syarat, bebas tabrak, bebas banjir. Dan kami utamakan yang service record. Ya, tentunya. Sekali lagi, jika low credit. Jangan di-compare dengan harga cash. Ya, baik mobil lama atau mobil baru. Use car atau new car. Pasti beli cash dengan beli kredit. Beli apartemen aja atau beli properti pasti berbeda. Oke, teman-teman. Kita akan hitung secara fair. Jadi, kejar segera. Kami juga punya media sosial di TikTok dan Instagram. Baik itu namanya indigoauto.id. Jadi, salam sejahtera untuk kita semua. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax